Intro Halo Sobat Grid Otto Kalian pasti pernah denger dong nih Tentang Ceramic Coating Mobil Di Indonesia sendiri tuh lagi populer banget Dimana-mana tuh Nawarin Ceramic Coating Mobil Ceramic Coating ini, Ceramic Coating itu Sebenernya apa sih Ceramic Coating Mobil? Buat kalian yang penasaran Simak terus video Grid Otto Tentang 5 Fakta Ceramic Coating Mobil Nah teman-teman Kali ini saya sudah bersama dengan Rorangga, Owner dari Shine Car Detailing and Car Wash Apakah Rorok? Baik Nah kita mau ulas nih 5 fakta Tentang Ceramic Coating Yang pertama, apa sih Ceramic Coating itu? Jadi gini, Ceramic Coating itu Sifatnya pen protection ya Untuk melindungi cet, jadi banyak ditemukan Mobil itu Bila kita cuci, itu suka ada Scratch, suka ada Barat-barat halus dan lain-lain Nah itu gunanya Si Nano ini untuk minimalisir itulah Nah bahannya itu apaan sih? Silika dia Oh silika Apa, SiO Si2 Biasanya kalau kimiawinya Nah yang kedua nih Kan orang-orang suka nanya juga nih Bedanya Ceramic Coating sama Polishing itu apa sih? Sangat beda sekali ya Kalau Sebenernya Ceramic Coating Polished itu Maksudnya Prosesnya Kalau Polishing itu kita Mengembalikan warna cet dulu Setelah warna cet kembali dan mulus Baru kita lapisin dengan Nano Jadi untuk mengembalikan kilau mobilnya dulu ya Baru nanti di coating Jadi kalau misalnya buat mobil baru tuh Perlu gak dipolish lagi? Kalau mobil baru Saya pikir gak usah ya Karena itu keluar dari pabrik Masih bagus Tidak ada baret Tidak ada jamur dan lain-lain Sebaiknya langsung di Nano Nah buat melindungi ya Jadi langsung di coating Betul Dan pemakaian Nano juga Itu memudahkan kita untuk mencuci Karena dia memiliki efek Namanya itu Water Beading Oh Water Beading dulu Jadi Jadi efek daun talas gitu Oh efek daun talas Hidropobik lah Nah yang ketiga nih Daya tahan Ceramic Coating itu sebenernya berapa lama sih? Kalau daya tahan sih rata-rata Dua tahun lah Dua tahun Tapi itu Ada yang perlu dilakukan gak? Kayak perlakuan khusus Kalau misalnya mobil udah di coating? Kita harus ada maintenance per 6 bulan sekali Sampai 2 tahun Yang keempat nih Ini dari tadi kita udah ngomongin tentang Ceramic Coating Tapi Saya belum ngeliat nih Bentuknya kayak apa sih? Ya bentuknya gini aja mas Waduh Kecil banget ya Segini nih? Iya Itu bisa buat berapa mobil? Ini Pajero Satu lah Satu mobil Paling boros Nah kalau misalnya aplikasinya gimana tuh? Ya memang aplikasiannya sih gampang ya Dia ada aplikatornya khusus Berbentuk busa Lalu dilapisi dengan kain sweat gitu Biasanya ditemukan di Untuk pembersih kacamata tuh Kita tetesin Langsung kita Di aplikasikan di mobil Per panel Per panel Per panel Nah itu berapa lapis tuh? Biasanya Kalau disini Kalau disini kita standar dua lapis Cuman biasanya customer itu By request ya Dia biasanya minta Tiga, empat Iya kan saya sering denger tuh Tiga layer Lima layer Sebenernya perlu gak sih layer Terus banyak-banyak itu Sebenernya sih Sama aja sih Karena fungsinya ya Fungsinya ya itu Dua layer pun sudah cukup Cuman kan karena sugesti orang kan Semakin lapisannya banyak Semakin kuat Semakin ini Sebenernya sih sama aja Sama aja Nah yang terakhir nih Harga Iya Kalau misalnya Buat coating sendiri tuh Berapa sih harganya? Kita paling murah Untuk coating itu Di harga 2,3 2,3 Itu untuk mobil kecil berarti? Mobil kecil Kalau misalnya mobil yang gede? Mobil yang gede Bisa 3,5 sampai 4 jutaan Kalau kisaran di Jakarta tuh Segituan juga ya Enggak juga mas Ada yang lebih dari kita Juga ada Cuman kan tergantung daerah-daerahnya Biasanya daerah selatan tuh yang mahal Itu berarti belum termasuk policing ya? Sudah termasuk Oh sudah termasuk Sudah termasuk Oh siap Jadi walaupun mobil itu harus di policing Atau tidak Harganya tetap sama Oke thank you bro Rangga Atas sharing-sharingnya Buat yang mau main-main kesini nih Dimana alamatnya? Kita ada di Jalan Cipinang Cipedak 4 Nomor 22A Polonia Jakarta Timur Oke Nah begitu teman-teman Udah pada tau dong tentang serami coating Kalau misalnya kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Bye